Oke siap bagaimana meminat kehidupan kita semacam storyboard Action Hai salam sahabatku kembali bersama saya di channel sasai tentunya channel yang biasa mengulik tentang dunia psikologi dan kehidupan manusia dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya Oke kali ini di hadapan saya ada paket yang berisi Clever bot dimana saya pesan ini memang khusus untuk memberikan semangat kepada saya tentang making video for you Clever bot biasa digunakan dalam cinema atau making video yang itu akan memberikan arah bagaimana perjalanan taking pictures Oke saya pikir saya sudah tidak sabar untuk melihat ini kita buka saja hai hai ini model clevernya masih klasik ya kalau yang sudah modern maka disini ada tambahan digital yang menentukan eh detik menit jam tanggal dan hari nah untuk yang klasik memang enggak ada ya jadi langsung nanti di disini misalkan eh production ini ya production itu berarti production host berarti kalau production host disini studio kita akan sasai channel ya hai oke setelah production kemudian roll ya roll ini sebenarnya dalam dunia cinema menandakan bahwa Hai perekaman sudah dimulai jadi bisa saja juga perekaman sudah dimulai atau mungkin ini adalah roll keberapa gitu ya roll keberapa taruhlah mungkin disini roll dua kemudian skin skin itu juga sama skin itu eh harus sama dengan naskah gitu ya atau di skenario nanti skinnya keberapa miskin berapa misalkan sembilan gitu ya atau mungkin 10 gitu ya kemudian teg ya teg ini menunjukkan bahwa Hai pengambilan gambar itu akan dilakukan berapa kali gitu ya jadi pengambilan berulang ya bisa saja mungkin eh tiga kali atau lima kali atau berapa atau berapa terserah Hai lalu disini ada director ya director itu ya saya sendiri berarti saat karena channel saya kan kemudian kamera kamera bisa berarti model kamera bisa juga berarti kameramen jadi kalau kameramen ya myself diri saya sendiri kan yang rekam oke Hai kemudian dibawa kamera ada date berarti tanggal ya tanggal dimana pengambilan picture nya itu diambil gitu ya kemudian ada day atau night ini biasanya dicoret kalau pengambilannya malam ya malam yang di mal apa day nya yang dicoret kemudian sebaliknya gitu ya ada internal eksternal internal berarti dalam ruangan eksternal di luar ruangan bisa saja seperti itu kemudian filternya apa atau lensanya apa bisa ukuran 35 mm 50 mm atau 85 mm dan sinkronnya sinkronnya bisa antara picture dengan soundnya seperti apa jadi seperti ini ya jadi inilah storyboard alat kecil yang digunakan oleh stradara ataupun kru film yang biasanya petugasnya disebut sebagai kleper ya fungsinya untuk mengarahkan kemudian bagaimana perjalanan pembuatan film atau video itu berlangsung sehingga secara sistematis akan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan sehingga efektivitas dan efisiensinya itu akan tercapai kalau kita analogikan dalam hidup kita karena channel ini membahas tentang psikologi dan kehidupan manusia maka alangkah baik kalau kita memiliki semacam storyboard dalam kehidupan kita artinya setiap langkah setiap tahapan yang ingin kita capai dalam kehidupan kita perlu kita rencanakan dan perlu kita catat perlu kita sistematika bagaimana pencapaian target jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang sehingga hidup kita lebih terarah ke dalam psikologi sering kita bermain dengan sungai kehidupan atau mungkin pohon kehidupan dimana masa lalu kita baik yang buruk yang baik itu tetap menjadi bagian dari diri kita tetapi yang terpenting adalah ke depan seperti apa maka kalau dalam hidup kita ada semacam storyboard yang kita tulis yang kita catat atau kita pasang di dinding kamar kita maka itu akan memberikan arah yang tepat sebenarnya hidup kita adalah kita yang menentukan oke saya pikir itu tentang storyboard dalam kehidupan kita oke siap bagaimana meminat kehidupan kita semacam storyboard action dan thank you for watching don't forget to like comment and of course subscribe bye bye salam